assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu dengan saya dasyhan di channel masak-masak-masak simpel sederhana dan untuk dipraktekan ya teman-teman dan seperti yang teman-teman lihat saya berada di dapur ya teman-teman dapurku ini dapur yang tengk cerandang dan tengk mewar ini ya teman-teman doakan suatu saat nanti aku mempunyai dapur yang sangat istimewa yang sangat bagus sekali ya teman-teman gak apa-apa kali ini berjuang ya teman-teman dan seperti biasanya saya akan membuat resep masakan yang berasal dari kampung halaman saya dan hari ini saya akan membuat cemilang atau jajanan yang berasal dari kampung halaman saya itu rempayak deli atau rempayak gedeli nah ini gedelenya ya teman-teman ini gedelenya ini sekitar kwaon yang sudah direndam ya teman-teman dan rempayak gedeli ini kalau di kampung halaman saya sana ya teman-teman kalau kalian orang konosari mudung gidul pasti tahu ya teman-teman semoga kalian tahu dan semoga kalian melihat video ini teman-teman dari mudung gidul pasti tahu rempayak gedeli ya teman-teman dan biasanya disajikan pada saat hari raya idul fitri menjelang hari raya menjelang hari raya idul fitri biasanya banyak sekali ya masyarakat kampung membuat rempayak gedeli karena mungkin ini ya karena mungkin ini bagian dari tradisi dari kampung halaman saya ya teman-teman kalau enggak rempayak gedeli juga apeng tapi aku kurang begitu bisa membuat apengnya ya teman-teman dan ini adalah rempayak gedelinya dan biasanya di kampung halaman saya terutama di keluarga saya dulu ya teman-teman kalau membuat rempayak gedeli itu dalam porsi yang sangat besar sekali besar sampai 3 kilo sampai 4 kilo bahkan ya 2 kilo 3 kilo bahkan ada yang sampai 4 kilo karena nanti kalau habis lebaran biasanya itu masih mempunyai sisa yang sangat banyak ya teman-teman karena kebanyakan kalau di kampung itu pas hari raya lebaran pasti banyak sekali tamu-tamu yang datang ya teman-teman dan tidak lupa selalu menyajikan rempayak gedeli rempayak yang berasal dari gedeli tapi kali ini saya hanya membuat dalam porsi kecil ya teman-teman ini hanya sekedar contoh rempayak yang berasal dari kampung halaman saya seperti apa dan biasanya menggunakan kelapa ya teman-teman menggunakan kelapa sebagai bahan campuran dan ini nanti akan menghemat minyak goreng ini kita parut ya teman-teman kita akan lihat bahan-bahan serta bumbu-bumbunya ya teman-teman ini bumbu-bumbunya ya teman-teman ini ada siung bawang putih ada sedikit penyedap garam kencur sedikit kencur dan ini ada daun jeruk kemiri ini tepung beras tepung yang kita gunakan adalah tepung beras ini saya beli ya teman-teman kalau di kampung biasanya gelepung bahasa jawanya gelepung kalau orang monastari pasti tahu ya teman-teman tapi karena disini gak ada gelepung gelepung ya kita beli ya ini tepung beras ini minyak goreng ini kacang gedelainya ini teman-teman seperti ini ya gelepung kalau orang monastari tahu ini gelepung gelepung kedelai ini kelapa parut ini kelapa nanti kita parut ya teman-teman ini kelapa yang belum diparut nanti kita parut dan kita campurkan nah ini uniknya rempaya dari monastari itu seperti itu ya teman-teman kita ulek ya kita hamuskan ke terlebih dahulu ada garam kemiri bawang putih kencur daun jeruk kita haluskan ini alat tradisional parut namanya terbuat dari kayu dan dua daging giginya fungsinya untuk memarut kelapa kalau kalian masih mengenalnya teman-teman ini alat tradisional ya teman-teman apakah kalian masih mengenalnya parut parut tradisional ini alat tradisional ya alat untuk memarut kelapa parut namanya kita parut terlebih dahulu kelapanya ya kita parut pelan-pelan kelapanya teman-teman ini adalah kelapa parut kelapa yang sudah kita parut tadi ya teman-teman seperti ini hasilnya ya kelapa yang sudah diparut secara tradisional manual dan ini adalah bumbunya yang sudah kita haluskan tadi ya teman-teman seperti ini ada bawang putih garam kencur daun jeruk ya teman-teman seperti ini kita campurkan disini kemudian kita masukkan tepung kita masukkan tepung ya teman-teman seperti ini ini tepung yang sudah saya campur dengan bumbu dan parutan kelapa ya teman-teman kemudian kita beli air kita beli air air secukupnya sampai encer ya teman-teman seperti ini kemudian masukkan kacang kedelainya kita masukkan kacang kedelainya masukkan kacang kedelainya atau kedelai atau deli dan tambahkan air lagi seperti ini kita aduk ya kita aduk aduk ini adonannya seperti ini ya teman-teman seperti ini adonannya tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer seperti ini ini siap untuk kita goreng ya teman-teman seperti ini seampas-ampase digunakan seampas-ampase dimasukkan biasanya kalau mungkin di daerah tertentu pakai santannya tapi kalau di tempat saya dulu seperti ini ketika saya masih ada di kampung halaman aku ya teman-teman di Wonosari Gunung Vidul sana itu sampah-sampah saya dilebuk oke sampah-sampah saya kelopo dimasuk semua ya teman-teman seperti ini nah ini delinya atau kacang kedelai ya teman-teman sampai kacang kedelai sampai ya deli kita akan goreng ya teman-teman kita goreng kita goreng tipis mungkin ya ini hasilnya teman-teman rempayak deli atau rempayak kedelai asli asli Wonosari Gunung Vidul ini baru usah goreng sedikit teman-teman remah sekali teman-teman dan ini hasil akhir dari rempayak buatanku tadi ya teman-teman rempayak kedelai asli Wonosari Gunung Vidul garing renyah ini garing ya teman-teman tanpa minyak nah ini tidak ada minyak yang menempel ya garing kelihatan garing sekali karena ada tambahan kelapa ya kelapa parut nah teman-teman ini adalah hasil masakanku tadi ya rempayak kedelai Gunung Vidul rempayak deli asli Wonosari Gunung Vidul garing renyah dan tanpa minyak garing renyah tanpa minyak kita coba ya bismillahirrahmanirrahim semoga kalian suka semoga kalian segera mencukanya dan sampai ketemu lagi di videoku yang akan datang dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan goreng ya teman-teman kita goreng titis mungkin ya selamat menikmati